Karena saling ingat-mengingatkan itu bermanfaat buat orang beriman. Jadi manfaat pertama dari akikah itu adalah pertama silatul rahim. Manfaat yang kedua adalah saling mendoakan. Manfaat yang ketiga adalah mengenang masa kecil kita dulu. Ustaz Allah, nanti kami berikan kehormatan untuk memberi nama tasmiah anak kami. Ini dihadapkanlah anak kecil di depan saya, satu laki-laki, satu perempuan. Tapak kakinya cuma dua jari, panjangnya cuma lebih dari sejengkal dua jengkal. Saya sedang diingatkan, hai Abdul Somad, begitulah tapak kakimu dulu waktu baru lahir. Begitulah panjangmu dulu ketika keluar dari alam rahim ke alam dunia. Maka engkau berhutang budi, tetesan air mata. Engkau berhutang tetesan darah. Kau gendong dia dari tempat lahirmu ini ke kota wakah, pawat sa'i dan umrah. Pulang lagi ke kampung alamanmu. Belum tentu dapat membayar, mengebus sekali teriakannya saat melahirkan engkau. Bisa itu malam ini kita sedang mengenang ibu dan orang tua kita. Bagi yang masih hidup, berikan makanan yang paling bagus, pakaian paling bagus, makanan paling enak. Tapi bagi yang sudah meninggal dunia, bacakan. Untuk semua orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Al-Fatiha. Ya'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan kubur mereka seperti taman-taman surgamu, ya Allah. Jangan jadikan kubur orang tua kami salah satu dari lubang merahkamu, ya Allah. Itu manfaat ketiga dari akikah. Jadi nanti kalau ada orang yang mengundang akikah, walaupun bapak ibu tidak bisa makan kambing, takut naik darah tinggi, kolesterol, kalau ada undangan akikah mau datang apa enggak? Batang. Karena tujuan akikah itu selaturahim panjang umur murah hizki. Tujuan akikah itu mendoakan dan didoakan. Tujuan akikah itu adalah mengenang jasa-jasa orang tua. Yang orang tua jadi ingat anaknya, yang anak jadi ingat orang tuanya, maka pada saat melihat anak kecil dibawa, kenapa enggak diserahkan saja? Ustaz Samad, kenapa anak kecil itu dibawa satu-satu, potong rambutnya dikit-dikit? Kenapa enggak dibawa ke tukang pangkas saja sekali gunung selesai? Kenapa enggak harus dibawa satu-satu gunting dikit-dikit? Supaya kita melihatnya dengan jelas dan nyata. Oh, tapak kakinya kecil mulul. Oh, engkau yang panjang hanya sejengkal lebih sedikit. Begitu aku 30-40 tahun yang lalu. Ada di sini yang lahir langsung 1 meter 70? Enggak ada. Oleh sebab itu kita turut tanggungi mereka-mereka. Dan ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu balaslah. Kalau kamu tidak sanggup membalasnya, doakan dia. Doa yang diajarkan Nabi SAW, yang keempat, setelah dia dipotongkan kambing, diberikan nama, dicukurkan rambutnya, lalu kemudian, ada kewajiban orang tua yang luar biasa, memberikan makan. Oh, ini keempat pelajaran. Oh, masalah makan kita semua makan, Pak Ustaz. Bukan makan sembarang makan, tapi makanan yang diberikan adalah halalan, ta'yibah. Ada yang ta'yib, tapi enggak halal. Ada yang halal, tapi enggak ta'yib. Halalan menurut fikih halal, ta'yiban menurut medis dokter bergizi. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya, ini Bapak Ibu bisa mendengarkan tausiyah, bisa hadir malam begini, ini pasti karena makanannya halalan, ta'yiban. Kalau makanannya haroman, pasti bawaannya mau haram-haram saja. Oleh sebab itu, ayyumah lahmin setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru allabi tempatnya api neraka. Setiap daging darah menetes dalam kulit, di balik daging, dalam pembuluh darah, kalau dia tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Jangan kasih anak cucu kita makan haram. Siap? Insya Allah.